Pemirsa Ustadz Muda FVFND mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat terkait kasus video viralnya yang mengatakan Rasulullah sesat. Ustadz FVFND meminta maaf kepada MUI terkait ucapan yang kurang pantas disebutkan. Ustadz Muda asal Bandung FVFND mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat untuk memberikan penjelasan terkait video rekaman ceramahnya yaitu surat abduha ayat 7 yang menafsirkan Nabi Muhammad pernah sesat seperti yang lain sebelum menjadi Rasul. Ia meminta maaf kepada MUI dan seluruh masyarakat karena ucapannya yang tak pantas dikatakan. Dirinya mengaku salah dengan yang diucapkannya. Ustadz FVFND pun mengatakan kekurangan ilmu menyebabkan dirinya salah penyampaian. Ini merupakan mutlak kesalahannya dan menjadi teguran supaya lebih berhati-hati dan belajar kembali. Tidak ada yang salah di masalah ini yang hilang boleh mungkin kelalayaan. Ya faktor kekurangan ilmu, faktor tekanan kecapean, faktor kurangnya hasana, faktor kurangnya sumber. Maksudnya yuk, satu bersatu bersaudara, bersama-sama, hilangkan kedengkian, petik hikmah, tuai makna, urai arti. Sementara itu Ketua MUI Jabar, Rahmat C.V.I. mengatakan, kurangnya pemahaman Al-Quran membuat salah pemahaman. MUI pun mengingatkan agar tidak ada lagi penafsiran yang tidak sesuai dengan yang diartikan dari Al-Quran. Belum dewasa itu adalah sesuai dengan tidak sesuai dengan yang diartikan dari Al-Quran. Sultansinya yang paling penting tadi, ada semacam kelembuan. Ayat-ayat tadi tidak bisa ditaksikan bahwa Nabi sebelumnya sesuai. MUI pun mengimbau agar masyarakat tidak lagi mempersoalkan terkait video ceramah tersebut, supaya tidak mudah terpecah belah atau terprovokasi dengan sesama umat Islam. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.